The time has come for America to hear the truth about this tragic war I've chosen to preach about the war in Vietnam today because I agree with Dante That the hardest places in hell are reserved for those who in a period of moral crisis Yo, kita sudah dikepung masalah, sejak serpanah menyaksikan matinya orang-orang tak bersalah Kita sudah terbiasa beku, sejak dunia kita dialihkan oleh berbagai macam isu Memang perang tak akan mungkin pernah berhenti, terlebih lagi sejak manusia gila ideologi Konflik pasti terjadi, datang tanpa permisi, dan yang rugi korban dari pihak yang tak mengerti Tempat-tempat ibadah, rumah pembunuh asli, dibakar dan dicara, menangis lebih saksi Kami pun tak melawan karena bodoh dan miskin, hanya paslah di bawah polongan ratusan mesin Para korban akan hidup bersama sakit hati, saat itulah bibit radikal datang mendekati Membawa penawar yang sesungguhnya racun barbar, tanpa pandang bulu perang datang bertahun-tahun Di setiap masa dalam sejarah manusia, sosok lain fir'au selalu ada dan berkuasa Mengkiri sebuah bangsa untuk balas dengar, menjadikan isu agama sebagai kambing kita Mempikna pihak lemah agar terlihat berdosa, meresmikan orang gila yang datang dengan senjata Berawat lusinan bajak dan pasukan tempur, hanya untuk menghadapi desa miskin yang sedang tertidur Karena mereka maju di segala bidang, akhirnya pertempuran pun jadi tidak seimbang Bahkan anak dan peresuan pun ikuti serang, kalau sudah begini siapa yang sungguh rancang? Eh co, yang kuat pesapora, yang lemas buat angkara, yang kaya jadi raja yang susah masih terpaksa Mengapa kejahatan selalu bisa keempat bersatu? Karena kebenaran tidak pernah membutuhkan keputus Kau datang bersama klub binar agamu yang gegar Dengan senapan termu kau terlihat lebih sangat Namun ketika tanganmu mengokar senjata yang besar Hanya sanggup membunuh dengan modal peluru nasar Selang beberapa waktu menggelar jumpa media Klarifikasi sepihak bertema perdamaian dunia Di saat itulah wajah aslimu mulai terbuka Kau tidak lain hanya si pengecut bermuka dua Di sini kami terjaga dalam dunia gana Sedang di sana kau nyenyak terlelam memeluk obesitas Kau berani menawarkan kami tentang demokrasi Di saat tempat makan kami berlahan-lahan kau bawa pergi Kami tak membenci Arab, Amerika, ataupun Cina Kami ingin tetap tersenyum seperti manusia yang lainnya Walau melawan bukan bermaksud untuk membunuh Hanya saja berharap agar tanah kami kembali utuh Perang akhirnya berfungsi sebagai alat kontrol populasi Ketika dunia yang indah ini sudah mulai sesak oleh kerajaan industri Hingga kita dihadapkan pada dua pilihan Merelakan orang-orang lemah itu mati Atau hidup berdampingan dengan orang-orang kuat tetapi kecil Terima kasih telah menonton! 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 The young men of America Who must make a choice today Take a stand on this issue Tomorrow May be too late And don't let anybody make you think That God chose America As his divine messianic Forced to be A sort of policeman of the whole world God has a way of standing Before the nations with judgment And it seems that I can hear God saying to America You are too arrogant And nations will not rise up Against nations Neither shall they Study war Anymore And I don't know about you I ain't gonna study war No more I don't know about you Maybe I have something v Terima kasih telah menonton